Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi Jadi lagi-lagi tentang pakan Dimana pertanyaan dari teman kita Yaitu Kak mau tanya Kalau bungkil kopra Bisakah buat entok Apakah baik atau malah sebaliknya Nah disini akan saya perjelaskan Untuk kandungannya sendiri Nanti kopra itu seperti apa Untuk pengolahannya seperti apa Biar teman-teman lebih paham Untuk kopra sendiri itu adalah Apa itu untuk Kelapa yang dikeringkan Jadi kalau teman-teman belum tahu Itu kopra yang dikeringkan Nah ini pertanyaannya adalah bungkil Bungkil itu biasanya sisa-sisa Potongan kecil-kecil ya Apakah bisa dimanfaatkan untuk pakan entok Nah disini sebelum kita bahas Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe Channel Caturungkes bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru Dari Caturungkes channel Oke angsanya berusik sekali Jadi untuk Pakan yang terpenting itu adalah Sumber protein ya Untuk entok itu sumber protein yang cukup tinggi Ini untuk pejantannya baru Kotor sekali Nanti kita bersihkan Jadi sumber pakan yang bagus untuk entok itu Yang menunjang untuk Terutama untuk produksi telur Adalah protein Protein yang cukup tinggi Nah disini Akan kita lihat Untuk kandungan proteinnya Itu berapa persen Dari bungkil kelapa kering Atau cobra ya teman-teman Nah ternyata Setelah kita browsing Itu untuk Persentase proteinnya cukup lumayan Oke ini untuk pejantan muda ya Cukup bagus juga Untuk agresifnya Jadi untuk protein dari cobra Atau kelapa kering Itu sekitar 20 sampai 26 persen Jadi itu protein kasar teman-teman Dan itu cukup bagus untuk Ternak atau unggas ya Untuk diberikan Untuk pengolahnya sendiri Teman-teman bisa lihat ya Untuk gambar ini Biasanya cobra itu ada yang Kualitas bagus atau Kualitas buruk Ada juga yang Ada jamurnya Biasanya itu kurang kering Untuk penjemuran Kurang panas juga Itu biasanya ada jamurnya Nah Untuk keamanan Untuk teman-teman yang menggunakan Kopra Atau kelapa kering ini Bisa menyiramnya Dengan air panas Ya Dan kalau memang Bungkilnya itu terlalu besar Teman-teman bisa Kalau tidak punya Kalau punya Selep itu biasanya Digiling Dislep itu Lebih bagus Tapi kalau tidak punya Bisa dipotong-potong Menggunakan pisau yang Tajam Jadi Dia tidak terlalu Ini ya teman-teman Tidak terlalu Kasar Untuk diberikan ke Entok Untuk pemberiannya Biasanya kalau sudah Ada protein ini Tentu saja Ada tambahan Berupa konsentrat Dimana ini Protein yang memang Benar-benar dari Protein Hewani Kalau untuk Kopra sendiri Teman-teman bisa Garis bawahi Untuk protein dari Kopra itu adalah Kategori protein Nabati Karena dia Dari Tumbuhan atau Tanaman Dan lebih maksimal Itu memang protein Yang dari Hewani Teman-teman Tapi dari Kandungannya sendiri Karbohidrat juga Ada untuk Kopra ini Maka Kalau diberikan Ke entok Itu sangat aman Dan cukup aman Asalkan Untuk pengolahannya Teman-teman Bisa Perhatikan Atau bisa Mengolah dengan Baik Terutama Kalau teman-teman Memakai Kopra Itu saya sarankan Itu tadi Seperti Di catur unggas Pakai nasi aking Nasi aking itu Biasanya Catur unggas Merendam dulu Mencuci di air Mengalir Setelah itu Dikasih air panas Nah itu Sangat Istilahnya Kita safety Sudah berlapis-lapis Ya teman-teman Karena kita Tidak tahu Kalau kita Memakai Jangka panjang Takutnya itu Nanti ada Bakteri-bakteri Yang berasal Dari jamur Ya bisa Kayak Bakteri ekoli Atau yang Berbahaya Untuk hewan Itu bisa Teratasi Jadi harus Harus di Harus Dicuci dulu Baru Dikasih Air panas Untuk pakan Sendiri Kalau kita Memang benar-benar Sangat mengerti Untuk pengolahan Pakan-pakan limbah Pun sangat Bisa Dijadikan Sebagai Pakan alternatif Yang Bagus Ya Kalau Seumpama Bungkil Kopra ini Dibuang-buang Tidak dipakai Atau Tidak Istilahnya Tidak terpakai Lagi Itu bisa Dimanfaatkan Untuk pakan Ternak Nah itu Salah satu Sumber Pakan Yang sangat Genius Kalau untuk Kita Mengolahnya Seperti Hijauan Yang ada Di pasar Yang Dimana Itu nanti Dibuang Di sampah Gimana Caranya Untuk Diberikan Ke ternak Kita Itu aman Dan juga Bisa Bermanfaat Tentunya Menambah Bobot Kita Tidak Banyak Keluar Dana Keuangan Kalau Untuk Ternak Entok Ini Maka Dari Itu Untuk Peternak Satu Dengan Yang Lain Itu Tidak Akan Memiliki Keuntungan Yang Sama Karena Untuk Ternak Entok Ini Uniknya Dari Keuletan Atau Ide-ide Dari Peternak Ternak Menciptakan Pakan 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 Gratis Pakan Yang Berkualitas Pakan Yang Mungkin Murah Ataupun Bisa Membandingkan Pakan Yang Mahal Berbeda Dengan Kalau Teman Ternak Jenis Unggas Kayak Ayam Broiler Ataupun Ayam Petelur Itu Pastinya Akan Sama Untuk Pakannya Ya Pur Konsentrat Kecuali Kalau Teman Teman Punya Nasi Aking Seperti Dicatur Unggas Yang Cukup Banyak Itu Nanti Bisa Dikurangin Untuk Pakan Pakan Pabrikan Yang Beli Karena Untuk Peternak Peternak Bebek Yang Tradisional Ya Teman Teman Itu Yang Dicari Juga Nasi Aking Yang Biasanya Di Angen Di Sawah Ya Teman Teman Itu Biasanya Mereka Juga Cari Untuk Pakan Nasi Aking Karena Sangat Bagus Untuk Kualitas Kualitas Dari Pertumbuhan Atau Bobot Jadi Itu Tadi Ya Teman Teman Untuk Penjelasan Dari Catur Unggas Tentang Kopra Untuk Pengolahnya Sendiri Teman Teman Tadi Sudah Saya Berikan Informasi Karena Kopra Sendiri Kita Pakai Media Foto Atau Media Gambar Dan Mohon Maaf Untuk Catur Enggas Memang Tidak Selalu Bisa Mempraktekan Kita Tentunya Memiliki Khas Sendiri Di setiap Daerah Itu Memiliki Pakan Pakan Yang Unik Kalau Ternak Entok Ini Jadi Kalau Kita Seumpama Punyanya Di Daerah Teman Teman Itu Banyak Seumpama Nasi Aking Mungkin Bisa Langsung Dipraktekan Kalau Kopra Atau Kelapa Itu Mungkin Yang Memang Produksi Kelapa Cukup Banyak Terus Ampas Ketela Juga Bisa Terus Ampas Sagu Atau Jangel Jagung Yang Kemarin Itu Juga Bisa Diberikan Teman Teman Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Tetap Semangat Dan Terus Berusaha Ini Untuk Ini Gak Ada Telurnya Malah Sampahan Ini Masih Belum Di Rami Ini Udah Di Rami Ini Udah Di Rami Ini Cukup Banyak Telurnya Ada 13 Putir Jadi Kalau Teman Teman Yang Mau Pesan Telur Ataupun Anakan Ini Nanti Produksinya Cukup Banyak Lagi Semoga Gak Ada Gangguan Kayak Kemarin Dimakan Indukan Dan Itu Ready Ready Untuk Jumbo Jumbo Albino Albino Mata Merah Untuk Rambun Kita Lagi Pembesaran Breeding Untuk Calon Indukan Semoga Nanti Bisa Lancar Teman Teman Bisa Nambah Varietas Lagi Oke Untuk Teman Teman Yang Mungkin Mau Tanya Tanya Bisa DM Di Instagram Caturunggas Untuk Pembelian Atau Marketing Khususus Di Instagram Caturunggas Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Dari Caturunggas Channel Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Pecinta Enggas Seperti Caturunggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Caturunggas Channel Dan Bisa DM Langsung Di Instagram Saturunggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Saturunggas Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelancaran Riski Serta Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See You Next Time